Komedian Tarzan menceritakan pengalaman tidak menyenangkannya dengan PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN Persero. Pemilik nama asli Toto Muriadi ini harus membayar total 72 juta rupiah karena dianggap telah mencuri aliran listrik. Namun secara langsung Tarzan Sri Mulat langsung memberikan klarifikasi terkait dugaan pencurian tersebut. Menilik dari akun Instagram at undercover ID Tarzan bercerita, ia memberikan rumah kepada anaknya pada tahun 2007 silam. Namun setelah 15 tahun, ia malah mendapat surat dari PLN karena dianggap mencuri listrik. Tepat pada 16 Februari 2023 lalu, petugas PLN datang ke rumahnya untuk melakukan pemblokiran. Alasan petugas karena alamat tidak sesuai dan dianggap bukan pelanggan sehingga dijatuhi denda sebesar 90 juta rupiah. Tarzan pun keberatan dengan hal tersebut. Pria 77 tahun ini lantas mendatangi kantor PLN setempat sehingga mendapatkan keringanan menjadi 72 juta rupiah. Ia pun diminta untuk memasang listrik baru dengan biaya 5 juta rupiah. Ia mengaku terpaksa membayar uang denda itu walaupun sudah 2 tahun tidak mendapatkan pekerjaan. Tarzan mengaku tidak mau aliran listrik di rumahnya sampai diputus oleh PLN. Namun demikian Tarzan dan anaknya mengaku heran kepada pihak PLN. Mereka mempertanyakan jika sudah ditemukan adanya dugaan pencurian mengapa tidak diberi teguran di waktu itu. Teguran justru datang setelah 15 tahun berlalu dan petugas tersebut pun meminta untuk segera melunasi. Tarzan kemudian memberikan saran agar orang yang mau membeli rumah lama sebaiknya mengganti meteran listrik. Hal ini supaya tidak mencari masalah di masa depan.